Maka siapa saja yang setelah diciptakan Masih konflik saja Masih bermusuhan saja Dengan tetangganya, dengan saudaranya Dia mengkhianati kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Allah telah titip bumi ini untuknya Agar dia tidak saling berkonflik Agar dia menjaga bumi ini dengan sebaik-baik Seberapa banyak pun amal ibadahnya Solatnya, puasanya Dalam hadis tentang muflis itu pak Ya'ti yaumal qiyamah Datang menghadap Allah pada hari kiamat Bisolatin, wasiyamin, wazakatin Dengan pahala solat, pahala puasa, pahala zakat Tapi apa yang terjadi? Ya'ti qad syatamahadha, wa qadhafahadha Wa dorobahadha, wa akalamalahadha Datang orang yang menuntut kepada Allah Saya dulu pernah dituduhnya Saya dulu pernah diambil hartanya Itu bahaya orang mentolim Maka nanti diambil pahalanya Diberikan kepada orang yang dulu dia zolimi Sampai habis pahalanya Masih banyak yang menuntut Maka dosa orang yang didolimi Diberikan kepada dia Jadi bahayaskan Maka Allah memberikan kaidah Jangan menzolimi Jangan terzolimi Kita perlu jaga pak Jangan hanya takut terzolimi Tapi takutlah menzolimi Siapa saja orang yang masih menilai kemuliaan itu dari status ekonomi dan sosial Maka dia telah berani membuat standar kemuliaan sendiri Yang menentang standar kemuliaannya yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Standar kemuliaan Allah itu adalah Allah katakan yang paling mulia itu yang paling bertakwa diantara kamu Tapi dia katakan Tidak Yang mulia itu yang mobilnya bagus Yang kendaraannya jelek Dia pandang sebelah mata Yang mulia itu yang kaya raya Mentereng rumahnya Yang seperti ini dia pandang sebelah mata Yang pekerjaannya berdasi pakai jas Yang seperti ini dia pandang sebelah mata Siapa yang melakukan itu Dia telah berani membuat standar kemuliaan sendiri Yang menentang standar kemuliaan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tak boleh ada sekat yang seolah-olah membatasi Karena hanya status ekonomi dan sosial Kita ini Allah tak suka orang yang pelit Malaikat tak suka orang yang pelit Mendoakan buruk kepada orang yang pelit Nabi tak suka orang yang pelit Bahkan mohon maaf pak Orang pelit sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wa ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji kita panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 juga sebenarnya walaupun artis YouTube Alhamdulillah jadi kita undang untuk berbagi Alhamdulillah pagi ini bertemu di Sumeneb di kabupaten kelahiran saya saya lahirnya di Pulau Kangian mungkin ada beberapa jamaah juga yang berasal dari Pulau Kangian Alhamdulillah dari pertemuan-pertemuan itu inilah kita ingin terus memperkuat ukhwah Islamnya satu dengan yang lainnya kalau tadi disebutkan sempat bertemu di kota Mekah katanya sebenarnya saat ini juga bertemu di Sumeneb itu juga agak ada kemiripan katanya karena kalau mau ke Sumeneb juga melewati dua kota yang namanya mirip dengan kota-kota di mancanegara khususnya di dunia Islam katanya kalau mau ke Sumeneb itu kalau mau ke Sumeneb itu harus melewati negeri Syam dan kota Mekah katanya kalau mau ke Sumeneb negeri Syamnya Syampang maksudnya kota Mekahnya Mekasan katanya Alhamdulillah sampai disini Bapak Ibu kita akan bersama mengkaji tentang menjaga atau memperkuat silaturrahim juga ukhwah Islamnya dan hubungan kebaikan sosial dengan sesama karena ini momennya masih syawal banyak yang memanfaatkannya untuk silaturrahim memperkuat ukhwah Islamnya atau menjaga hubungan sosial secara umum dalam Islam menjaga silaturrahim atau ukhwah Islamnya silaturrahim ini dengan karib kerabat khususnya ukhwah Islamnya dengan sesama muslim hubungan sosial dengan siapapun bahkan beda agama pun tentu dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam selama dia bukan kafir harbi bukan orang kafir yang memusuhi umat Islam atau yang mengusir umat Islam dari negerinya sebagaimana surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 itu maka ayat 8 dan 9 maka kita diperintah juga untuk menjaga hubungan sosial selama tadi tidak bukan kafir harbi tadi bukan kafir yang memerangi kita dalam Islam hal-hal ini sangat penting sekali menjaga silaturrahim ukhwah Islamnya sangat penting sekali dia bahkan menjadi salah satu ajaran pokok dalam agama dia bukan sesuatu yang remeh temeh bukan hal yang ya kalau sempat dilakukan kalau tak sempat tidak terlalu diupayakan yang penting bagaimana ibadahnya kepada Allah tidak dalam Islam silaturrahim ukhwah Islamnya hubungan sosial itu bahkan menjadi salah satu yang pokok dalam masalah agama misalkan kita bisa lihat dalilnya dalam surat An-Nisa ayat yang pertama ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini ternyata silaturrahim dulu itu adalah salah satu diantara dua visi misi utama tujuan utama penciptaan kita sebagai manusia jadi kita dicipta di dunia ini kata Allah salah satu tujuan utamanya visi misi utamanya ternyata silaturrahim jadi ini bukan sesuatu yang remeh dalam agama dia tujuan hidup kita salah satunya Allah berfirman a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhanna sutaku rabbakum alladhi khalaqakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqahum min haa zawjahah wabath minhuma rijalaan kathiraan wa nisaaah wa attaku Allah aladhi tasa'alun bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqibah Allah menyebut dalam ayat ini wahai manusia bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Nabi Adam alaihi salam wa khalaqa min haa zawjahah dan Allah menciptakan dari diri Nabi Adam itu istrinya yaitu Ibunda Hawa lalu wabath minhuma rijalang kathiraan wa nisa'an lalu Allah perkembang biakan manusia itu menjadi laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak bersuku-suku berbangsa-bangsa lalu apa kata Allah tujuannya dalam ayat ini setelah Allah ciptakan dari diri yang satu dari Ibunda Hawa juga istrinya Nabi Adam alaihi salam Allah kembangkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak seperti sekarang apa tujuannya apa yang diinginkan Allah setelah menciptakan semua itu kata Allah berikutnya wattakullahal ladhi tasa'aluna bihi ini yang pertama bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta bertakwalah kepada Allah laksanakan perintah Allah jauhi larangan Allah ibadah kepada Allah ini pertama tujuan hidup kita apakah itu saja tidak yang kedua dalam ayat ini wal-arham dan peliharalah hubungan silatur rahim ini tujuannya kata wattakullahal ladhi tasa'aluna bihi bertakwa kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta wal-arham dan jaga hubungan silatur rahim diantara kalian maka ini bukan remeh-temeh dia menjadi salah satu visi misi utama dalam hidup ini tidak hanya itu pak kalau kita kaji dalam ayat yang lain ternyata ketika Allah memberikan perintah untuk menjalani hidup ini dengan sesuai petunjuk Allah diantara yang Allah jadikan tugas utama itu lagi-lagi dua ini dalam surat Al-Baqarah ayat 26 misalkan a'udhu billahi minasyaitanir rajim الذين ينقضون a'udhu billahi min ba'ad ni thakih min ba'ad ni thakih wa yaku pa'u nama a'mar Allah wa yaku pa'u nama a'mar Allah en yu sal wa yufsidun fi l-ar kata Allah orang yang fasik orang yang rugi itu tidak beruntung dia dalam hidup kalau dia tidak menjalankan dua hal dalam hidup apa itu yang pertama dia memutus perjanjian ketaatannya dengan Allah jadi dia mengaku muslim tetapi tidak menjalani syariat agama dengan baik tidak beribadah dengan baik ini rugi sekali tak beruntung hidupnya itu yang pertama apakah cukup itu yang kemudian orang itu rugi tidak ada lagi yang kedua yang membuat dia rugi dalam hidupnya iaitu memutus hubungan atau hal-hal yang Allah menyuruh untuk menyambung hubungan hubungan itu jadi dia memutus silaturrahim memutus ukwah islamiyah memutus hubungan sosial itu kata Allah rugi dalam hidupnya jadi dia tak tersambung dengan Allah dengan baik karena tak beribadah tapi juga dia tak tersambung dengan sesamanya dengan sebaik-baiknya itulah salah satu tujuan hidup kita visi misi dalam hidup kita maka rugi sekali maka hal seperti ini bukan remeh temeh dalam agama menjaga hubungan baik ukwah islamiyah silaturrahim itu bukan sesuatu yang kalau sempat dilakukan kalau tak sempat dilakukan bahkan nanti pak kalau kita kaji lagi lebih luas lagi banyak sekali ayat-ayat yang menyebut betapa pentingnya masalah sosial ini silaturrahim ukwah islamiyah ini dalam ajaran islam yang mulia misalkan satu ayat lagi pak tentang ketika Allah menciptakan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu Allah sebut ternyata ketika Allah akan menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi perbincangan atau salah satu pembicaraan awal antara Allah Tuhan kita dengan para malaikatnya itu ternyata bagaimana kalau manusia itu diciptakan nanti bisa tidak menjaga hubungan baik dengan sesamanya itu menjadi salah satu yang perbincangan awal antara Rob kita Tuhan kita dengan para malaikat misalkan Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu a'udhu billahi minasyaitanir rajim وَإِذْ قَالَ Allah mengisahkan kepada kita ingatlah ketika Tuhan berkata berfirman kepada para malaikat aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi lalu apa kata para malaikat malaikat menjawab kalau mereka berkata akan menciptakan akan menjadikan di bumi itu orang yang setelah dicipta nanti akan merusak saja di bumi itu ini kekhawatiran para malaikat ini poinnya dan engkau akan menciptakan manusia yang nanti setelah dicipta mereka hanya akan bermusuhan saja saling menumpahkan darah satu dengan yang lain ini kekhawatiran para malaikat jadi malaikat itu khawatir kalau dicipta manusia itu ternyata akan merusak bumi ternyata akan bermusuhan saja tidak baik hubungan sosialnya saling menumpahkan darah satu dengan yang lain lalu apa kata Allah Allah menjawab Allah berfirman aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui mari kita ambil hikmah pak dari kisah ini penciptaan awal manusia jadi malaikat itu sudah menyampaikan kekhawatirannya kalau dicipta jangan-jangan nanti konflik saja merusak saja bermusuhan saja tapi Allah menjawab aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui apa makna hikmahnya diantara hikmahnya pak adalah bahwa di tengah kekhawatiran para malaikat itu Allah subhanahu wa ta'ala masih dalam tanda kutip atas kehendaknya membela manusia dalam tanda kutip atas kehendaknya masih ingin menciptakan manusia seolah ada penegasan bahwa tetap akan Allah ciptakan dan tidak akan merusak bumi semuanya tidak akan semuanya itu menumpahkan darah pastilah ada hamba-hamba Allah itu yang mau merajut hubungan sosialnya dengan baik yang mau menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya itu penegasan Allah maka Allah tetap berkehendak menciptakan manusia kalau kita ambil satu kesimpulan jadi malaikat itu sudah khawatir tapi Allah atas kehendaknya menciptakan kita membela dalam tanda kutip tetap diciptakan oleh Allah tidak akan merusak bumi semuanya tidak akan bertumpah menumpahkan darah semua maka kesimpulannya kalau ada manusia yang setelah diciptakan masih merusak bumi masih saling berkonflik satu dengan yang lain menumpahkan darah tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat maka dia telah mengkhianati kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada dia malaikat sudah khawatir tapi Allah tetap atas kehendaknya memberikan kepercayaan bumi ini kepada kita maka siapa saja yang setelah diciptakan masih konflik saja masih bermusuhan saja dengan tetangganya dengan saudaranya dia mengkhianati kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah titip bumi ini untuknya agar dia tidak saling berkonflik agar dia menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya tentu yang rugi bukan Allah yang dikhianati tapi manusia sendiri yang rugi karena dia mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia yang maha agung yang maha luar biasa maka ini pak pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama jangan sampai pak mohon maaf Allah sudah memerintahkan sedemikian rupa menjaga hubungan baik tadi dalam ayat-ayatnya ternyata justru ada sekarang itu yang bermusuhan berkonflik tanpa ada uzur yang syari tanpa ada alasan yang dibenarkan beda kalau dengan orang kafir harbi tadi maksudnya pak tapi dia bermusuhan dengan tetangga dengan saudaranya menggunakan nama Allah apa contohnya pak contohnya ada orang pak berkonflik dengan sesamanya pakai nama Allah contohnya sederhana saja dia datang ke rumah temannya katanya mau pinjam uang pak tidak dikasih sama temannya apa kata dia nah temannya mungkin banyak kebutuhan juga apa kata dia demi Allah saya tidak akan datang lagi ke rumah kamu ini pakai demi Allah tapi untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Allah suruh sambung silaturahim tapi dia malah demi Allah untuk memutus silaturahim kadang-kadang kita memang suka kebalik pak ucapan salam itu pak salam itu kan perdamaian pak tapi sekarang ini agak aneh pak salam itu sekarang jadi ucapan awal permusuhan kok bisa ustaz ada suami istri pak lagi marah-marahan konflik apa kata suaminya kepada istrinya ya sudah saya tak keluar dari rumah ini tidak usah cari saya lalu kemudian mulai dia mengucap salam tapi salamnya permusuhan apa kata dia sudah saya keluar saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seolah-olah salam itu mulai salam inilah kita bermusuhan kata istrinya oke katanya keluar saja wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh sekarang ini salam itu bukan ucapan perdamaian lagi pak tapi ucapan permusuhan ini kebalik-kebalik kita ini dengan teman begitu padahal kata nabi salam itu perdamaian bahkan dalam hadis disebutkan toleransi sesama muslim itu berkonflik tidak saling menyapa karena manusiawi itu pak itu nabi mengatakan tiga hari saja setelah itu harus berdamai dan nabi mengatakan wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam dan sebaik-baik diantara mereka adalah yang mengawali dengan salam jadi salam itu ucapan perdamaian tapi saat ini menjadi ucapan permusuhan itu salam salam itu kayaknya mulai saat itulah dia bermusuhan sekarang kebalik-balik pak zikir itu katanya melembutkan hati ada yang bilang ke saya ibu-ibu pak tapi sekarang zikir itu kadang-kadang berzikir sambil emosi apa contohnya anaknya atau cucunya bikin kacau balau di rumahnya pak apa kata dia berzikir tapi marah sebenarnya kata dia astagfirullahalazim katanya ini apa-apaan ini jadi jadi zikir itu yang tadinya takmainul kuluk malah zikir sekarang menjadi kemarahan sampai ada anak teka pak bilang ke gurunya saya itu bu katanya ustazah paling takut kalau mendengar ibu saya sudah berzikir itu karena itu tandanya sudah marahnya memuncai kita kebalik-kebalik pak dan zikir itu melembutkan hati tapi zikir sekarang jadi kemarahan ada yang bilang ke saya dia kan masih mending ustazah daripada ngomong yang enggak-enggak katanya yang mendingnya yang mending cuman perlu diidealkan perlu kita upayakan kalau zikir itu adalah tatmainul kuluk melembutkan hati menentramkan hati maka pak ini pentingnya menjaga silaturrahim sesama kerabat silaturrahim atau ukwa islaminya sesama muslim atau hubungan sosial tadi walaupun beda agama selama bukan kafir harbi tadi kafir yang memusuhi umat islam kalau di palestina sekarang pak di israel ya jelas itu adalah orang-orang yang memusuhi umat islam bahkan memusir umat islam dari negerinya itu disebutkan langsung oleh Allah bahwa jangan berbaik-baik dengan yang seperti itu yang memerangi kamu atau mengeluarkan kamu dari negeri surat al-muntahana ayat 8 ayat 9 kita berdoa pak selalu kita kuatkan doa-doa kita dan mudah Allah menjaga saudara-saudara kita di palestina memberikan kemenangan atas penjajahan dari orang-orang kafir yang zalim maka bapak ibu rahimah kumullah ini pentingnya mari kita lanjut pak sedikit saja tentang lalu bagaimana sekarang cara kita menjaga hubungan baik itu setelah kita tahu penting ternyata ini bukan remeh-temeh ini bukan ajaran sampingan tapi bahkan salah satu ajaran pokok dalam islam apa yang bisa kita lakukan untuk menjaganya diantaranya tiga saja pak mungkin singkat-singkat yang pertama ada kalimat indah dari Allah kepada kita untuk bisa menjaga hubungan sosial itu dalam surat al-baqarah ayat 279 ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di akhir ayatnya ketika Allah menyampaikan tentang riba jadi riba itu sesuatu yang tidak benar tidak baik ada kezoliman di situ dan seterusnya lalu Allah menyampaikan fa'intubtum a'udzubillahimina syaitanirajim fa'intubtum falakum ru'usu amwalikum kalau engkau bertawabat dari riba maka bagimu pokok hartamu harta pokokmu bagimu tapi ribanya kembalikan kalau masih berlangsung ribanya itu tapi kalau sudah lampau maka itu juga sudah tidak masalah tinggal ditawbati saja tapi kalau sekarang dia masih menghutangi riba maka berhenti kamu hanya cukup mengambil pokok hartamu saja lalu Allah menyebutkan la tazlimuna wa la tuzlamu ini kaidah yang luar biasa kamu jangan menzolimi orang lain maka kamu juga jangan terzolimi oleh orang lain dalam hubungan sosial kita ini bisa kita pegang jangan menzolimi orang lain jangan terzolimi oleh orang lain saling menjaga banyak orang yang takut terzolimi takut terzolimi tapi dia tak takut menzolimi orang lain maka ini langkah pertama kalau kita ingin baik hubungan dengan sesama jangan hanya takut terzolimi tapi berhati-hatilah dari menzolimi orang lain la tazlimuna wa la tuzlamu kita ini kadang Pak dengan tetangga kita khawatir terzolimi tetangga bangun gimana kalau debunya masuk ke rumah saya gimana kalau begini takut terzolimi boleh tidak begitu boleh saja karena Allah menjaga agar kita tidak terzolimi kalau memang dirasa memberatkan sampaikan dengan cara yang baik tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa orang kadang hanya fokus takut terzolimi tapi dia tidak pernah bermuhasabah apakah jangan-jangan perbuatannya itu menzolimi orang lain mungkin keberadaannya di rumah itu menzolimi tetangganya barangkali sampahnya dia tak pernah berhitung itu mungkin ucapannya menyakiti orang lain mungkin sikapnya menyakiti orang lain maka Allah memberikan kaedah jangan hanya takut terzolimi tapi juga berhati-hatilah dari menzolimi orang lain itu langkah pertama Pak agar kita ini baik dengan sesama kita bisa bermuhasabah ini kira-kira parkir mobil saya ini mengganggu jalan atau tidak jadi tidak hanya takut terzolimi tapi apakah kita itu menzolimi orang atau tidak dan dalam Islam Pak menzolimi itu jauh lebih berbahaya daripada terzolimi karena kalau terzolimi itu masih ada hikmahnya diantaranya doanya mustajabah kata Nabi takutlah engkau pada doa orang yang terzolimi karena tidak ada pembatas doa orang yang terzolimi itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala nyambung masih ada manfaatnya makanya kalau dulu di pesantren Pak ada anak-anak pondok itu digodain sama teman-temannya dipukul atau di apa di zolimi katanya diambil barangnya itu doanya orang terzolimi mustajabah tapi anak-anak pesantren itu doanya tidak mendoakan buruk kepada yang menzolimi doanya itu kalau sudah merasa terzolimi diambil barangnya dan seterusnya ya Allah katanya mudah-mudahan dapat istri yang soliha dapat doanya karena doanya orang terzolimi itu katanya mustajabah maka masih ada manfaatnya tapi kalau menzolimi sama sekali tak ada manfaat bahkan nanti seberapa banyak pun amal ibadahnya solatnya puasanya dalam hadis tentang muflis itu ya'ti yawmal qiyamah datang menghadap Allah pada hari kiamat bisolatin wasiyamin wazakatin dengan pahala solat pahala puasa pahala zakat tapi apa yang terjadi ya'ti qadshatamah hadha wa qadhafah hadha wa dharabah hadha wa akalam hadha datang orang yang menuntut kepada Allah saya dulu pernah di tuduhnya saya dulu pernah diambil hartanya itu bahaya orang menzolimi maka nanti diambil pahalanya diberikan kepada orang yang dulu dia zolim sampai habis pahalanya masih banyak yang menuntut maka pahala orang maka dosa orang yang dizolimi diberikan kepada dia jadi bahayaskan maka Allah memberikan kaidah jangan menzolimi jangan terzolimi kita perlu jaga pak jangan hanya takut terzolimi tapi takutlah menzolimi ada ibu-ibu pak misalkan ini contoh saja datang ke pasar mau beli jeruk pak sangking takut terzoliminya itu sampai menzolimi penjualnya dia pilih-pilih ini jeruk itu sudah dihidangkan dijual dia pilih-pilih jeruk itu nyicipinya saja karena saking takut terzolimi nyicipinya saja hampir setengah kilo karena takut terzolimi sudah hampir setengah kilo akan lebih takut terzoliminya dia lupa padahal dia sedang menzolimi penjualnya takut terzoliminya masih nanya ini jeruk ini kalau saya beli manis apa enggak mas dia masih tanya kata-kata penjualnya manis bu ibu kan udah nyicip tadi hampir setengah kilo itu manis yang kecut sudah saya sendirikan di pojo itu itu yang kecut yang ini manis kalau kecut ibu enggak usah bayar karena kecut sudah saya sendirikan di pojo itu apa kata ibu ini loh mas yang kecut enggak usah bayar ya kalau begitu yang kecut di pojo itu saja dua kilo mas kata cari yang memang enggak bayarnya jadi kadang kita ini takut terzolimi padahal sedang menzolimi orang lain maka ini garisnya kata Allah hati-hati dalam hubungan sosial hubungan kemasyarakatan mobil kita kendaraan kita dan seterusnya ini menzolimi atau tidak omongan kita perbuatan yang pertama yang kedua pak singkat saja kata Allah ini menarik sekali dalam surat Al-Hujurat itu jangan pernah memandang orang lain sebelah mata karena status ekonomi dan sosial jangan ada orang pak memandang orang lain itu sebelah mata karena status ekonomi dan sosial Allah menegaskan tentang ini bahwa kata Allah subhanahu wa ta'ala dari laki-laki dan perempuan kami menciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa agar saling kenal-mengenal jadi kata Allah suku bangsamu status ekonomi sosialmu itu bukan untuk saling menghinakan tapi saling kenal-mengenal lalu Allah menegaskan sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa jadi kata Allah status ekonomi sosial itu bukan ukuran kemuliaan suku bangsa bukan ukuran kemuliaan tapi ukuran kemuliaan adalah iman dan takwamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka siapa saja yang yang masih mengukur kemuliaan dengan status ekonomi sosial oh kalau suku ini berarti dia istimewa kalau suku ini dia hina kalau pekerjaannya ini dia istimewa kalau pekerjaannya seperti ini hina dia melihat orang dari kendaraannya kalau kendaraannya begini mulia kendaraan begini hina dia melihat kekayaannya siapa saja orang yang masih menilai kemuliaan itu dari status ekonomi dan sosial maka dia telah berani membuat standar kemuliaan sendiri yang menentang standar kemuliaannya yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala standar kemuliaan Allah itu adalah Allah katakan yang paling mulia itu yang paling bertakwa diantara kamu tapi dia katakan tidak yang mulia itu yang mobilnya bagus yang kendaraannya jelek dia pandang sebelah mata yang mulia itu yang kaya raya mentereng rumahnya yang seperti ini dia pandang sebelah mata yang pekerjaannya berdasi pakai jas yang seperti ini dia pandang sebelah mata siapa yang melakukan itu dia telah berani membuat standar kemuliaan sendiri yang menentang standar kemuliaan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tak boleh ada sekat yang seolah-olah membatasi karena hanya status ekonomi dan sosial kita ini sama-sama fakirnya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka sambung terus hubungan baik itu jangan membeda-bedakan karena status ekonomi dan sosial ini sedikit pak mungkin saya cerita karena saya dari Madura kita semua orang Madura kalau di Jawa Madura itu suka jadi bahan olo-oloan ini suku bangsa kita dulu awal-awal saya masih masih muda-mudanya kasarannya itu masih emosi juga tapi sekarang ya sudahlah jadi olo-oloan itu sering pak itu ditanya Madura itu katanya dulu pak tidak ada bandara dan tidak akan pernah ada bandara saya masih mondok dulu memang belum ada bandara waktu itu pak sekarang sudah ada saya bilang ah itu kan biasa saja tidak akan pernah ada katanya nanti kan juga ada kenapa karena setiap pesawat mau turun nanti di Madura katanya akan terganggu dengan asap satenya katanya balik lagi tidak bisa ya suka jadi olo-oloan itu pak ada yang bilang katanya Madura itu tidak ada nasi goreng katanya saya protes ada tiap malam saya kalau di Sumene beli juga nasi goreng kadang-kadang tidak ada nasi goreng tidak bisa Madura itu buat nasi goreng kenapa karena makanan pokoknya itu nasi jagung katanya kalau digoreng jadi marning tidak bisa jadi nasi goreng ini olo-oloan saja ini pak maka kata Allah bukan suku bangsa itu yang penting tapi adalah iman dan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya kulit pak hitam-hitam begini sering jadi olo-oloan pak dulu saya SMA Muhammadiyah itu ada pak di pesantren itu teman perempuan pak yang ngasih hadiah di pesantren itu biasa pak jamannya dulu itu surat-suratan belum bisa seperti sekarang kasih hadiah pak saya agak seneng juga dikasih hadiah sama santriwati kasih hadiah pas ulang tahun begitu saya buka pak hadiahnya itu mengagetkan saya hadiahnya itu pemutih baju pak mereknya saya sebut merek itu back clean lah itu kasih kecil di kota itu lalu ada tulisan disitu setelah aku mengenalmu katanya ternyata hatimu tak sehitam kulitmu katanya pak itu saya agak bingung ini muji atau menghina sebenarnya hatimu putih tapi kulitmu hitam kira-kira begitu tapi bismillah pak bukan itu kemuliaan itu ukurannya tapi kemuliaan adalah iman dan taqwanya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala nah itu yang kedua pak dan berikutnya yang terakhir pak menjadi penutup kita adalah bahwa hentikan konflik kalau sedang berkonflik hentikan segera dan siap untuk lebih maju lagi siap saling membantu satu dengan yang lain utamanya dalam keluarga sesama muslim atau secara umum kepada sesama manusia tadi jadi hentikan konflik dan siap untuk saling membantu satu dengan yang lainnya bagaimana menghentikan konflik itu pak kata nabi kalau konflik belum terjaga terjadi tadi hati-hati jangan sampai menzolimi orang lain kalau sudah terjadi segera selesaikan minta maaf satu dengan yang lain leburkan hati ini momen lebaran ini manfaatkan untuk bisa saling silaturrahim saling maaf memaafkan satu dengan yang lain dan jangan terulang lagi insyaallah saling menjaga berikutnya ada yang bilang ustaz saya tidak bisa hati saya masih jengkel hati saya masih luar biasa maka saya katakan tukar marahmu itu jengkelmu itu dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala puas memang pak dendam itu puas marah itu puas dari setan puasnya tapi tukar kepuasan itu dengan kepuasan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala karena surga itu dijanjikan diantaranya adalah wal-kaziminal ghaidha orang yang mampu mengendalikan amarahnya itu mendapatkan surga kalau sedang konflik pak baik dalam keluarga jaga itu ini dari setan itu setan yang ngompori pak mohon maaf suami istri itu lagi marah itu setan ngompori maka saran saya kalau lagi marah antara suami istri yang diusir itu setannya ibu-ibu yang diusir setannya jangan suaminya yang diusir kalau lagi marah itu begitu kalau lagi marah dengan istri yang diusir setannya jangan istrinya maka dianjurkan mengucapkan kalau sedang marah ibu-ibu kalau sedang dimarahi bapak-bapak ta'awud saja agar setannya hilang cuman nasihat untuk ibu-ibu kalau sedang dimarahi bapak ta'awudnya agak pelan-pelan saja pak ibu-ibu ini jangan bantar-bantar jangan bapak-bapak pas marah jangan marah nanti bapak-bapak maka segera selesaikan konflik dan siap saling berbagi saling merajut membantu satu dengan yang lainnya apa kebutuhan tetangga apa kebutuhan saudara selama kita mampu berikan mohon maaf pak terakhir saya ingatkan jangan jadi orang yang pelit dengan sesama selama kita mampu apa yang kita bisa lakukan Alhamdulillah Ustadz Mahardi itu mencontohkan pak luar biasa kalau kita lihat di youtube-nya itu berbagi dengan sesama yang tidak mampu jangan jadi orang pelit selama kita mampu proporsional tentu sesuai kemampuan kita jangan jadi orang pelit kenapa pak karena orang pelit itu tidak ada yang suka saya informasikan jadi penutup ini Allah tak suka orang yang pelit malah ikat tak suka orang yang pelit mendoakan buruk kepada orang yang pelit Nabi tak suka orang yang pelit bahkan mohon maaf pak orang pelit sendiri tidak suka sama temannya yang pelit juga nah itu kata dia kok cek medit cek apa ceriknya padahal sama pelitnya dengan dia itu pak jadi orang pelit itu tidak ada temannya jangan pelit Bismillah apa yang kita mampu berikan sesuai dengan kemampuan kita insyaallah pak mudah-mudahan ukwah islamiyah silaturrahim hubungan baik terjaga di antara kita satu dengan yang lainnya bersama kita di dunia dalam ukwah islamiyah ini bersama kelak kita di surga Allah subhanahu wa ta'ala saya kira itu bapak ibu karena sudah mungkin sudah masuk waktu syuruh kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ya ya warahmatullahi wabarakatuh insyaAllah alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan dari usulah krih alhamdulillah halidhi dalam bentuk kesemaran ini terasa singkat bisa kita lanjutkan misalnya masih beberapa hari di sekitar atau bisa selalu mengikuti suara suara muslim surabaya di fm 93,8 atau live streaming di youtube suara muslim tv seperti yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu atau bisa juga karena beliau adalah pemimpin tour leader di salah satu travel di sidwarjo ya oke sidwarjo jadi bisa kita mengikuti taklim beliau di tanah suci muka ya pak kabur ya jadi kalau ingin berholakok atau bertaklim di sidil haram silahkan ikut zakirah studio one travel nanti insyaAllah ketemu beliau di sana terima kasih ustaz atas pencerahannya dan kehadirannya silaturahinnya kita tunggu di kesempatan berikutnya udah-udah kita masih hidupkan sehat sampai jam usia dan tetap bisa beribadah kepada Allah dan terima kasih atas segala perhatian para jemaah kami atas nama kemudian ini menyampaikan terima kasih dan mohonlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.